Indonesia punya beragam batik dengan beragam ciri khas yang unik dan menarik. Di Banjarnegara Jawa Tengah, sekelompok siswa dari Madrasa Alia Negeri 2 Banjarnegara mampu menciptakan motif batik yang unik dan alami dengan menggunakan teknik pembuatan ekoplin. Tak ingin menyanyiakan melimpahnya daun yang ada di lingkungan sekolah, para siswa Madrasa Alia Negeri 2 Banjarnegara pun memanfaatkannya untuk mengkreasikan dedaunan tersebut menjadi kain batik ekoprin dari bahan alami. Proses pembuatannya dimulai dengan penyertiran jenis dan motif daun. Selanjutnya, daun yang telah dipilah kemudian ditata di atas lembaran kain putih. Setelah itu, daun dipukul-pukul menggunakan palu hingga muncul bentuk, tekstur, dan warnanya. Agar warna yang dihasilkan dari pigment daun lebih tajam, kain kemudian dicuci dan dijemur hingga mengering. Batik ekoprin itu beda dari yang lain, karena itu dari alam dan bahan-bahan itu ada di sekitar kita, jadi lebih mudah untuk mencari. Terus gaya jual juga tinggi. Kemarin kita ada yang bikin gaun yang kayak ekor mermit, kita bikin ada yang visual, ada kayak gaun selimah apa-apa. Sambil menunggu kain mengering hingga warna daun lebih tajam, para siswa mempersiapkan desain busana yang akan dijahit. Desain yang telah dipersiapkan kemudian diaplikasikan dengan menjahit dan merangkai aneka kain ekoprin ini, hingga menjadi gaun yang unik dan mewah. Dengan kreasi yang cukup beragam dan unik, batik alami dengan teknik pembuatan ekoprin karya siswa madrasah negeri aliah dua banjar negara ini juga sering dipesan dan digunakan oleh para guru. Dan alhamdulillah anak-anak luar biasa dengan membuat latihan ekoprin dan alhamdulillah di kelas tata busana juga produknya dipakai bapak-ibu, masyarakat dan teman-teman. Dan lulusan dari tata busana juga banyak yang menjadi desainer. Lalu masih desainer ya. Total proses pembuatan sebuah gaun batik ekoprin membutuhkan waktu antara dua minggu hingga satu bulan. Biaya produksinya berkisar sekitar 300 ribu rupiah untuk satu gaun. Pujud Andrea Stanto, Banjar Negara, Jawa Tengah.